Aiko 7 baru aja diperkenalkan di Cina tadi malam nih guys, dengan prosesor yang paling kenceng, paling modern sampai saat ini, yaitu Snapdragon 888. Nah dari chipsetnya aja ini udah ketahuan ya, kalau hape ini pasti flagship punya, karena emang ya mau dipakai mulai dari aktivitas kayak moditas gig, sampai main game yang ada di playstore, itu pasti bisa dilahap albisni dengan hape ini. Ya secara ini hape yang dikhususkan buat nge-game ya, pasti chipsetnya itu harus yang maksimal. Terus dari desainnya, ini gak jauh beda guys, dengan Vivo X60 series, mulai dari desain layarnya, sampai layout kamera belakangnya. Cuma emang di Aiko 7 ini, layarnya itu flat ya, gak form kayak di Vivo X60 Pro. Layarnya ini pake panel Super AMOLED 6.62 inci Full HD+, dengan console di bagian tengah untuk kamera selfie-nya. Terus refresh rate-nya juga udah gaming banget nih guys. 120Hz dengan task sampling hingga 300Hz. Aiko 7 punya dimensi 162.2 x 75.8 x 8.7 mm, dengan beratnya di 209.5 gram. Agak lebih berat emang dari Vivo X60 Pro yang beratnya itu cuma di 179 gram aja. Itu mungkin karena Aiko 7 ini dibekali dengan beberapa fitur pendukung gaming. Salah satunya adalah Diquid Cooling terbesar dan pertama di dunia guys, dengan luas 4096 mm persegi. Diquid Cooling ini mengalahkan kunyanya Redmi K30 Ultra, yang punya lebar flat 3495 mm persegi. Kabarnya, dengan cooling yang luas tersebut, membuat score untuk Aiko 7 ini bisa mencapai record 750 ribuan, atau lebih tinggi dari Xiaomi Mi 11, yang rata-rata hanya berkisar 710 ribuan. Kayak yang udah saya bilang tadi ya, jadi Aiko 7 ini hadir dengan chipset kelas atas, Snapdragon 888 Octa-Core 2.84 GHz, dengan GPU-nya Adreno 660. Aiko 7 punya 2 pilihan RAM, ada yang 8GB sama 12GB LPDDR5. Sementara untuk storage-nya, ada yang 128GB sama 256GB UFS 3.1. Beralih ke sektor kamera, Aiko 7 punya triple camera belakang dengan kamera utama 48MP F179, dengan OIS. Kamera kedua, 13MP F2.2 White Angle, dan kamera ketiga, 13MP F2.46 Portrait, 2x Optical Zoom, dilengkapi dengan Ace, Portrait Mode, PDAF, LED Flash, dan 4K Video Recording. Lalu buat selfie-selfie, ada kamera depan dengan resolusi 16MP F2.0. Terus gimana dengan sektor baterai dari Aiko 7 ini? Nah, jadi Aiko 7 ini dibekali dengan baterai yang kapasitasnya itu nggak lebih besar dari Vivo X60 series. Kalau Vivo X60 Pro, baterainya 4200 mAh, Aiko 7 ini hanya 4000 mAh, guys. Tapi fast charging-nya ini jauh lebih cepat. Kalau Vivo X60 Pro cuma 33W, di Aiko 7 ini 120W. Yang diklaim bisa mengisi 0-100% hanya dalam waktu 15 menit saja. Fitur pendukung gaming lainnya yaitu ada dual stereo speakers up to 120GB high dynamic heavy. Ini sih kayak teknologi dari Aiko ya. Dimana dual speaker stereo-nya ini bisa menghasilkan suara yang nggak hanya keras, tapi juga bertenaga dan bulat. Nggak asal keras, tapi cempreng ya. Terakhir untuk sektor konektivitas, tentunya udah support 5G, udah support Indies Black Interpring, support charger USB Type-C, sama udah NFC juga. Aiko 7 menyediakan 3 varian warna, ada Blackman, Latin Blue, dan juga Legendary Edition. Harganya untuk yang 8x128GB dijual Rp 3.798.000 atau sekitar Rp 8,3 jutaan. Dan 12x256GB dihargai Rp 4.198.000 atau sekitar Rp 9,2 jutaan. Gimana guys, mengenai Aiko 7 ini? Apakah dari segi spek dan harganya bisa bersaing dengan HP gaming dari vendor lain? Silahkan tulis opini kalian di kolom komentar. Oke, dan sekian aja dulu video kita kali ini. Thanks banget buat teman-teman yang udah nonton mulai dari awal hingga selesai. Saya Kefi, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.